Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Waktu setempat Waktu pembuatan video Semoga anda semua dimanapun berada Selalu dalam keadaan sehat Tidak kurang suatu apapun Dan serta Dilindungi oleh Allah SWT Amin Oke teman-teman Jadi kali ini Sesuai Awal mulai diciptakannya Channel ini adalah untuk Ide-ide usaha Meskipun semakin kesini Video yang ada di dalamnya mulai ngaco Karena Kesibukan dan tidak terurus intinya Ada video tentang kesehari yang Jual beli Dekorasi atau pekerjaan saya Segala macam saya masukkan ke channel ini Agar channel ini tetap berjalan Namun Kembali pada intinya Hari ini saya akan kembali mencontohkan Ide usaha dengan modal minim Dan tentunya juga tidak muluk-muluk Karena modalnya minim Penghasilannya pun Jangan muluk-muluk lah Jangan cepat kaya dengan modal minim Intinya pada dasarnya Ide usaha yang saya contohkan kali ini adalah Untuk kalian semua yang Pengen punya penghasilan Gak terpaku Untuk apa namanya Daripada nganggur Gak terpaku harus penghasilan sekian Harus sekian juta per bulan Gak intinya buat kalian yang diam di rumah Daripada diam di rumah Manfaatkan gadget Manfaatkan yang ada Intinya berpenghasilan Tapi kalau misalnya kita mau serius Kita mau tekun Insya Allah apapun yang kita kerjakan Dan insya Allah apapun yang saya contohkan ini Bisa berkelanjutan Usaha untuk berkelanjutan Dan bisa Berlumayan Hasilnya lumayan Intinya seperti itu Nah Disini kali ini saya akan Apa namanya Mencontohkan Bagaimana berbisnis Minyak Caitun Ini adalah minyak Minyak caitun Sebelum Kita Mulai ke Cara berbisnisnya Jadi saya jelaskan dulu Bahwa minyak caitun ini Banyak sekali kegunaannya Bisa untuk Mengobati luka Luar dan dalam Karena minyak ini bisa diminum Di luar Contohnya bisa kayak nyeri Di tulang Di kulit Apa segala macem Bisa juga untuk perawatan Muka Biasanya Banyak digunakan oleh perempuan-perempuan Perawatan muka Biar lebih fresh Lebih segar Lebih lembut Biasanya menggunakan minyak caitun ini Dan juga Banyak juga digunakan oleh Ibu-ibu hamil Intinya banyak sekali manfaatnya Kalau bisa saya jelaskan Semuanya disini Mungkin akan memakan waktu yang cukup banyak Next video Insya Allah saya buatkan Kegunaan atau khasiat minyak caitun ini Nah sekarang Cara berbisnisnya Teman-teman Kalau misalkan beli ini Ini minyak caitun Yang saya kemas dengan ukuran 70 mil Ini Toplessnya Ukuran Kisaran 80-90 mil Tergantung jenis minyaknya Dan tergantung juga Sellernya Yang jualnya Dia mau jual berapa Nah teman-teman Kalau misalkan beli Kisaran harga seperti itu Kemudian Keuntungannya berapa Dari satu Topless ini Nah Jadi kalau misalkan beli Harganya segitu Tapi kita bisa jual Dengan harga yang sama Seperti yang ada di marketplace Atau di E-commerce Nah misalkan Di e-commerce 13 ribu Kita bisa jual dengan harga 13 ribu Caranya gimana Caranya Mudah sekali teman-teman Jadi Ini Ukurannya 80-70 mil Jadi kalau misalkan kita Jual lebih mahal Daripada e-commerce Itu masih Masuk akal Misalkan kita jual 15 ribu Ini saya jual 15 ribu Satu topless gini Keuntungannya bukan 2 ribu Atau bukan 3 ribu ya Jadi caranya seperti ini Pertama-tama Teman-teman Beli Satu topless gini Ini ukuran 1 liter Atau teman-teman bisa beli langsung Yang ukuran 5 liter Atau 1 liter gini Belinya 5 gitu kan Tapi kalau untuk coba-coba Bisa beli 1 dulu 1 liter kayak gini Ini harganya 65 ribu ya bun Ini kurang lebih 65 ribu belinya Dan Ini Kita beli juga Yang kayak gini Ini Untuk toplessnya Ukuran 80 mil Kita beli Per 100 Species Kayak gini 75 ribu Ya 75 ribu Per 100 Species Itu sudah Plus ongkir Ke wilayah saya Ongkir biasanya 7 ribu Per 1 kilogram Tergantung E-commerce nya yang mana Yang ini 75 ribu Ini 65 ribu Jadi kurang lebih Modal awal 150 ribu 150 ribu 50 ribu Udah plus ongkir 1 liter Kayak gini Ini bisa cukup Untuk 14 topless Kayak gini 14 topless Dalam 1 liter Nah sekarang Kalau misalkan 14 Dikali Kita jual 15 ribu Kalau misalkan Jadi 10 aja Sudah 150 ribu Kalau 14 Berarti 4 dikali 15 nya 60 ribu Berarti 200 210 ribu Nah total 1 liter ini Jadi 210 ribu Padahal modal Awal kita Adalah 150 ribu Dari modal Awal aja Kita sudah Balik modal Nah ini Kita beli Harga 75 ribu Ini bukan Untuk 1 liter Tapi bisa Untuk 7 sampai 8 liter Karena isinya Ada 100 Nah kalau Misalkan Teman-teman Beli 1 liter Berikutnya Modalnya 65 ribu Tetap Hasilnya Bisa jadi 210 ribu Kalau nggak salah ya Itu 210 ribu Teman-teman Bisa hitung Sendirilah Kalau untuk Kalkulasinya Saya hanya Mengajarkan Caranya Karena Harganya pun Teman-teman Bisa jual Sesuai Keinginan Teman-teman Yang penting Masih masuk akal Nah Jadi ini 210 ribu Berarti Keuntungan berikutnya Modalnya Hanya 65 ribu Berarti 145 ribu Sudah kita kantongi Untuk Per 1 liter Berikutnya 150 ribu Ya Mungkin Teman-teman Ada yang Komplain Mending Kalau laku Setiap hari Atau sehari Habis 1 liter Nah Itulah Kenapa Saya jelaskan Dari awal Yang penting Ada penghasilan Yang penting Ada penghasilan Gak terpaku Harus menghasilkan Berapa Karena Kenapa Pekerjaan ini Tidak mengganggu Tidak membutuhkan Banyak waktu Dan tidak Mengganggu Kegiatan Teman-teman Yang lain Ini daripada Nganggur Dan memanfaatkan Gadget atau Sosial media Yang teman-teman Punya Kita jualan Di online Di facebook Biasanya Kayak gitu Dan ke Rekan-rekan Kita tawarkan Ke rekan-rekan Ke teman-teman Dan juga Biasanya Ke pangkas-pangkas Rambut Ke pangkas-pangkas Rambut Atau Kalau misalkan Teman-teman Punya Kenalan Ahli patah tulang Atau Urut Tukang urut Biasanya Mereka juga Tertarik Membeli ini Karena Biasanya Mereka juga Beli Per 13.000 Kalau misalkan Kita jual 15.000 Kita antar Kalau memang Dekat jaraknya Mereka pasti Mau Kembali lagi Apa ini Laku tiap hari Enggak Kalau misalkan Teman-teman Pengen Hari ini Jualan Hari ini Habis Enggak Kayaknya Susah Tapi Kalau misalkan Teman-teman Serius Berjualannya Serius Insya Allah Jangankan Satu liter Sehari Kalau memang Kita serius Fokus Jadikan Pekerjaan Pekerjaan Utama Mungkin Bisa Lebih Kita bisa Masukkan Ke warung Bisa Masukkan Ke tiap Pakas Rambut Atau Segala Macem Yang membutuhkan Minyak Jaitun Seperti ini Banyak kok Kita jual Online juga Di facebook Kita juga Masih bisa Masukkan Ke E-commerce Kalau teman-teman Mau Fokus Insya Allah Ini bisa Menghasilkan Dan banyak Kenapa Karena ini Ini bukan Barang Ini bukan Kebutuhan Pokok Tapi Ini adalah Barang Umum Banyak Masyarakat Yang sudah Tahu Dan banyak Masyarakat Yang Menggunakannya Yang kedua Yang kedua Ini bukan Barang Seperti Barang Yang Viral Unik Viral Biasanya Kalau misalkan Yang viral Unik Kita Penjualannya Cepat Cepat Laris Tapi ya Hanya Sesaat aja Cepat Gak laku Juga Tapi kalau ini Insya Allah Enggak Karena Ini Barangnya Barang umum Sudah Hal Yang umum Di mata Masyarakat Sudah banyak Yang menggunakannya Meskipun Ini bukan Kebutuhan Pokok Nah Itulah intinya Teman-teman Keuntungannya Tadi Sudah Dijelaskan Cara Berbisnisnya Sudah Dijelaskan Satu lagi Teman-teman Ini Mulailah Hanya Untuk Mengisi Waktu Luang Karena Tidak Membutuhkan Modal Yang Banyak Dan Tidak Memakan Waktu Yang Banyak Juga Jadi Mulai Kalau misalkan Teman-teman Mau coba Mulailah Bisnis ini Hanya Untuk Mengisi Waktu Luang Saja Daripada Teman-teman Tidak ada Penghasilan Sama sekali Minimal Produktif Dulu Untuk Kedepannya Kalau memang Sudah Mulai Seru Menikmati Teman-teman Bisa Lebih Fokus Lagi Dicoba Dulu Kalau Yang Mau Coba Kenapa Di video Saya Sebelumnya Banyak Yang Komen Kalau Misalkan Saya kasih Contoh Pembelajaran Kayak Gini Atau Contoh Ide Usaha Kayak Gini Banyak Komen Teori Gampang Prakteknya Yang Susah Usahanya Yang Susah Lakuin Yang Susah Jadi Usaha Apa Yang Mudah Pekerjaan Apa Yang Mudah Yang Namanya Biasanya Usaha Pasti Susah Kenapa Usaha Susah Contohnya Kalau Misalkan Usaha Mudah Mungkin Tidak ada Orang Orang Seperti Teman-teman Saat Ini Yang Nonton Video Ini Atau Orang Orang Yang Nyari Usaha Di Media Sosial Atau Di Youtube Seperti Ini Kenapa Banyak Yang Nyari Karena Usaha Susah Jadi Ketika Ada Yang Mencontohkan Atau Mengajarkan Teman-teman Tinggal Ambil Hikmah Dan Ilmu Sanya Oke Itu Dia Teman-teman Terima kasih Semoga Video Ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh